Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Wa Alhamdulillah Baiklah Jamal kembali lagi di Islam Itwinda Bersama Fiostin DS Ya dengan tema sekali lagi Susahnya Pengertian Dan kita masih di segmen Mau tau dong Mau tau Mau tau Mau tau Terima kasih Semangatnya ibu-ibu yang ada di studio luar biasa pagi hari ini Dan pertanyaan berikutnya kita ambil lagi Dari Instagram berikutnya adalah Dari Lonail Fania Shok Assalamualaikum Ustadz bagaimana jika Seorang suami kurang Mencerminkan seorang pemimpin dan ayah Yang baik apa yang harus dilakukan Seorang istri dan bagaimana Cara istri untuk mempercayai Suaminya yang telah menzoliminya Gini 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 Sosok istri Harusnya mengingatkan suami Akan kewajiban suami Jadi mengingatkan bukan memerintahkan Bukan memarahi Bukan menggugat dan bukan sebagainya tapi sebenarnya sosok istri harus mengingatkan mengingatkan dengan cara apa kalau bisa dengan kata-kata yang lemah lembut atau melalui perantara siapa orang-orang yang sangat dikagumi beliau boleh sama ustad kah atau sama siapakah ketua RT bisa jadi atau siapapun yang beliau atau sahabatnya atau bisa jadi carikan buku-buku kemudian dibaca belajar atau ajak suaminya pergi ke majelis taklim jadi cara itulah yang bisa dilakukan dan kalau cara yang pertama tadi tidak bisa dilakukan dengan cara menasehati mengingatkan lewat dan berbagai macam itu salah satunya adalah berdoa istah ini bisa beri waselat seorang istri boleh menasehati suaminya bukan menasehati tapi mengingatkan mengingatkan, mengarahkan satu lagi yang paling penting yang sering kali kita lupa yaitu introspeksi diri kita sering mengatakan suamiku itu kok ngasih nafkah gak pernah cukup sih mungkin saja kita boros jadi suami nahan dulu deh nanti dulu kemudian kita berpikir kok suami gitu sih gak pernah nasetin saya mungkin saja sudah pernah diomongin sekali istrinya gak denger jadi suaminya capek diam dulu deh gitu jadi apa yang harus dilakukan introspeksi diri memberikan pelayanan yang terbaik terlebih dahulu menunaikan tugas menunaikan kewajiban yang terlebih dahulu nanti insya Allah ditambah dengan ikhtiar doa insya Allah suami seperti apa yang kita harapkan asal kita menjadi istri yang sesuai apa yang diharapkan insya Allah amin 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 darabal amin gitu ya mudah-mudahan pertanyaan terjawab eh Pak Ustadz mau gak nanya sama jamaah yang disana gimana sih caranya menjadi istri seorang tentara gak usah jauh-jauh disana ini aja oh iya perwakil lainnya dengan siapa nih namanya Ibu nama saya Veda nama aslinya tapi kalau di tentara itu harus pakai nama suami jadi nama saya Ibu Samil Fudin Ibu Samil Fudin Ibu Samil Fudin iya oke coba tanya dulu Pak eh mohon maaf tugasnya dimana suaminya di Tangerang istri tentara itu pasti ditinggal-tinggal ah sudah siap gak ditinggal-tinggal eh karena sudah di komitmenkan dari awal dari awal jadi mau gak mau ya memang harus siap dan emang sudah siap selalu tebu tangan dulu dulu luar biasa harus ya dan harus mengerti selain tema kita dong tengoknya pengertian pengertian sama termasuk istri tentara sama istri ustad juga sama kenapa ustad? sama lah kan ustad juga keliling-keliling kan berdakwa oh iya luar biasa istri ustad juga sabar juga makanya istri ustad dan istri tentara harus banyak kegiatan mungkin kita berikan kesempatan mau bertanya sama ustadnya atau mungkin ustad silahkan Ibu Samil ya Samil gini Pak ustad jika suami istri sudah tahu kewajibannya tapi kenapa masih banyak suami istri yang tidak saling pengertian gitu wah bagus nih pas banget sama tema kita yaudah jawabannya nanti akan dijelaskan lebih lengkap lagi lewat Taushia jangan kemana-mana tetap di Islam Itu Indah bersama Vyostin DS Jemaah Oh Jemaah Alhamdulillah Sudah tahu sholat itu wajib tapi dia belum mau sholat kenapa kira-kira? kenapa seorang suami atau seorang istri sudah tahu kewajiban masing-masing tapi belum mau belum mau melaksanakan selamat menikmati